Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya Untuk pembelajaran jarak jauh kali ini Jangan lupa untuk melakukan absensi online pada link yang sudah dibagikan Untuk pelajaran matematika berpangkat akar logaritma Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat Sudah ditampilkan 10 sifat yang akan kita pelajari hari ini Setelah ini kita akan mempelajari setiap sifat beserta contohnya Sifat yang pertama jika ada bilangan berpangkat dikalikan Maka pangkatnya dijumlahkan contoh 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 10 Hasilnya 5 pangkat 3 Sifat yang kedua Jika bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi Maka pangkatnya dikurangi contoh P pangkat 8 bagi P pangkat 5 Hasilnya adalah P pangkat 3 Lalu X pangkat 2 dikali X pangkat 7 bagi X pangkat 15 Setelah dikali lalu dibagi Berarti pangkatnya dijumlah lalu dikurangi Berarti X pangkat 2 ditambah 7 kurangi 15 Hasilnya X pangkat 6 Sifat yang selanjutnya Sifat yang ketiga Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi Maka pangkatnya dikalikan contoh 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 Maka hasilnya adalah 5 pangkat 6 Sifat yang keempat Jika AB dipangkatkan M Maka baik A maupun B masing-masing dipangkatkan M Contoh X dikali Y pangkat 6 Maka hasilnya adalah X pangkat 6 Y pangkat 6 Contoh selanjutnya A pangkat 2 dikalikan B Dipangkatkan 3 B jika tidak tertulis pangkatnya berapa Berarti artinya adalah pangkat 1 Selanjutnya setiap bilangan Nanti akan dikalikan dengan 3 Pangkatnya akan dikalikan 3 Selanjutnya sifat yang keempat Jika AB pangkat M Maka hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M Contoh X dikali Y pangkat 6 Maka hasilnya adalah X pangkat 6 Y pangkat 6 Lalu A pangkat 2 dikalikan B Dipangkatkan 3 Maka setiap bilangan Pangkatnya dikalikan 3 Berarti A pangkat 2 dikali 3 Lalu B nya Tidak tertulis pangkat Artinya adalah pangkat 1 Berarti B pangkat 1 kali 3 Maka hasilnya A pangkat 6 Dikali B pangkat 3 Sifat yang kelima Jika A per B pangkat M Maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M Contoh 2 per 3 pangkat 5 Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 Sifat yang keenam Jika A pangkat 0 Maka hasilnya 1 Dengan A tidak sama dengan 0 Artinya Semua bilangan Kecuali 0 Jika dipangkatkan 0 Maka hasilnya 1 Contoh X pangkat 0 1 7 pangkat 0 1 1 juta pangkat 0 Sama dengan 1 Sifat yang ketujuh Jika bilangan berpangkat negatif A pangkat min M Ingin kita ubah menjadi Pangkat positif Maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat M Contoh 5 pangkat min 3 Itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3 A pangkat 7 Dibagi A pangkat 10 Maka hasilnya A pangkat 7 Dikurangi 10 Berarti hasilnya A pangkat min 3 Kita ubah menjadi Pangkat positif Menjadi 1 per A pangkat 3 Sifat yang kedelapan Jika 1 per A pangkat min M Ingin dirubah menjadi Pangkat positif Maka hasilnya adalah A pangkat M Contoh 1 per 7 pangkat min 3 Maka hasilnya adalah 7 pangkat 3 Lalu untuk sifat ke 9 Dan ke 10 Untuk ke 9 A per B pangkat min M Itu bisa kita ubah menjadi B per A pangkat M Contoh 3 per 5 pangkat min 3 Maka hasilnya adalah 5 per 3 pangkat 3 Lalu Setengah pangkat min 7 Maka hasilnya sama dengan 2 per 1 pangkat 7 Sama dengan 2 pangkat 7 Sifat yang ke 10 Sifat yang ke 10 Jika ada Bilangan berpangkat A pangkat M Di akar pangkat N Maka hasilnya adalah A pangkat M per N Contoh 5 pangkat 4 Di akar pangkat 3 Maka hasilnya 5 pangkat 4 Per 3 Contoh Tuliskan bentuk Pangkat berikut Menjadi bentuk Paling sederhana Berarti pertama Kita lihat soalnya Disitu ada 2 buah basis A sama B Berarti pertama Kita kerjakan yang A dulu Berarti A pangkat 2 3 dibagi A pangkat 5 Berarti kita hitung A pangkat 2 3 kurangi 5 Hasilnya A pangkat 18 Lalu B Dibagi B pangkat 6 B saja artinya Itu B pangkat 1 Berarti B pangkat 1 Kurangi 6 Hasilnya B pangkat min 5 Didapatkan A pangkat 18 Dikali B pangkat min 5 Lalu B min 5 Kita menggunakan Sifat yang ketujuh Untuk menyerubahnya Menjadi pangkat positif Menjadi 1 per B pangkat 5 Maka hasilnya adalah A pangkat 18 Per B pangkat 5 Contoh selanjutnya Tuliskan bentuk pangkat berikut Menjadi bentuk paling sederhana Berarti kita kerjakan Yang di dalam kurung Terlebih dahulu Yaitu X pangkat 2 Bagi X pangkat 3 Berarti X pangkat 2 Kurangi 3 Y 1 Dikurangi min 3 Lalu Z Min 1 Dikurangi 1 Pangkatkan 2 Didapatkan X pangkat min 1 Y pangkat 4 Z pangkat min 2 Dipangkatkan 2 Hasilnya adalah X pangkat min 2 Y pangkat 8 Z pangkat min 4 Lalu X pangkat min 2 Dan Z pangkat min 4 Kita ubah menjadi Pangkat positif Menjadi 1 per X pangkat 2 Dikali Y pangkat 8 Dikali 1 per Z pangkat 4 Maka hasilnya Y pangkat 8 Per X pangkat 2 Z pangkat 4 Contoh selanjutnya Rubah bentuk pangkat Menjadi Pangkat positif Paling sederhana Berarti Pertama kita uraikan Pangkat-pangkatnya Terlebih dahulu Untuk pembilang Berarti pangkatnya Kita kalikan 4 Dan penyebut Kita kalikan 5 Berarti X pangkat 5 Dikali 4 Y pangkat 3 Kali 4 Z 1 kali 4 Per X pangkat 4 Kali 5 Dikali Y 1 kali 5 Lalu Z pangkat 2 Dikali 5 Hasilnya X pangkat 20 Y pangkat 12 Z pangkat 4 Dibagi X pangkat 20 Y pangkat 5 Z pangkat 10 Lalu Kita lakukan Operasi pembagian Berarti Pangkatnya dikurangi X pangkat 20 Kurangi 20 Y pangkat 12 Kurangi 5 Z pangkat 4 Kurangi 10 Hasilnya X pangkat 0 Y pangkat 7 Z pangkat min 6 Untuk X pangkat 0 Hasilnya 1 Berarti Tidak perlu kita tulis Y pangkat 7 Z pangkat min 6 Z pangkat min 6 Kita rubah Menjadi pangkat positif Berarti Kita tuliskan Ke bawah Berarti Hasilnya Y pangkat 7 Per Z pangkat 6 Contoh Diketahui P 625 K 64 Dan R Sama dengan 8 Tentukan nilai dari P pangkat 1 per 4 Ditambah K pangkat 1 per 6 Dikurangi R pangkat 2 Per 3 Kita bisa Mengerjakan Pertama Kita Ganti P nya menjadi 625 Ki menjadi 64 Dan R Menjadi 8 Lalu Kita rubah 625 Menjadi 5 pangkat 4 64 Itu bisa kita Rubah menjadi Bilangan berpangkat Yaitu 2 pangkat 6 Sedangkan 8 Kita bisa Merubah menjadi Bilangan berpangkat 2 pangkat 3 Jadi Didapat 5 pangkat 1 Ditambah 2 Dikurangi 2 pangkat 2 Hasilnya Berarti 5 tambah 2 Kurangi 4 Hasilnya 3 Contoh selanjutnya Tentukan Nilai dari Akar 100 Ditambah 81 Pangkat 3 Di akar Pangkat 4 Dikurangi Akar 36 Jawab 100 Berarti Bisa Kita Rubah Menjadi 100 Pangkat 1 Per 2 Karena Akar Jika Tidak Ada Tulisannya Itu artinya Akar Pangkat 2 Lalu 81 Pangkat 3 Akar Pangkat 4 Kita Tulis Menjadi 81 Pangkat 3 Per 4 Dikurangi 36 Pangkat 1 Per 2 Lalu 100 Kita Rubah Menjadi Bilangan Berpangkat Yaitu 10 Pangkat 2 Sedangkan 81 Kita Rubah Menjadi Bilangan Berpangkat Yaitu 3 Pangkat 4 Dan 36 Itu Kita Rubah Menjadi 6 Pangkat 2 Lalu Bisa Kita Coret Yang Bisa Dibagi Didapatkan 10 Pangkat 1 Ditambah 3 Pangkat 3 Dikurangi 6 Hasilnya 10 Tambah 27 Kurangi Tugas Kalian Adalah Mengerjakan Soal Berikut Silahkan Dikerjakan Dan Ditulis Pada Buku Kalian Sekian Video Pembelajaran Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh